Gubernur Jawa Timur, Kofiva Indar Parawansa meresmikan pembukaan koridor 2 bus transjatim untuk rute terminal kereta Jaya Mojokerto dan terminal Pura BSI Tuarjo. Dengan integritas pembayaran transjatim, pun kereta komuter Indonesia menggunakan kartu multitrip. Pembukaan acara tersebut berlangsung pada minggu 20 Agustus siang di terminal kereta Jaya Mojokerto. Bapak Ibu sekalian 3, 2, 1 Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah koridor 2 Kita resmikan hari ini Ini untuk agungnya Kota Jaya Kota Jaya Kota Baya Dan ini artinya bahwa Pembukaan koleksitas diantara Angkomunasi Serabaya Insya Allah akan lebih muda, lebih cepat, lebih murah, dan lebih bisa dipastikan Setiap penerangkatannya insya Allah aman dan nyaman Tapi sudah menggunakan teknologi artificial intelligence Sehingga proses bisa mendapatkan informasi bisa di mana, isinya berapa, kalau ada sesuatu yang terjadi di perjalanan, langsung bisa dilakukan dengan pusat kontrol di dunas pendudukan. Dan itu artinya format-format yang kita harapkan bisa mempermudian, mempercepat, memperkurang proses transportasi publik masyarakat bisa digami. Hari ini ada inovasi baru yang diunturkan oleh kota Jawa Timur bahwa ada kodaksitas dengan kereta api komutan Indonesia Nah, kemudian ada kartu multikrik Nah, kartu multikrik ini bisa dari kereta kodos, bisa dari kodos 1 ke kodos 2 Asal di dalam jangkauan 2 jam Maka tetap dengan menggunakan tarif 5.000 utubung dan 2.500 utubung mahasiswa, pelajar, dan pelajar, dan pelajar Jadi, kita akan terus memaksimalkan bayaran dan operasi publik ini Insya Allah, kita sedang melakukan eserses untuk kodos 3 Sehingga kodositas di antara aklomerasi seram bayar ini bisa terbaik Sebanyak 22 armada bus transjatim siap dioperasionalkan dengan mengusung nama Ratu Majapahit ketiga Pada tahun 1328 hingga 1351 Teribuana Tunggadewi Ruta operasionalnya dimulai dari Surabaya hingga Mojokerto Yang mayoritas penumpangnya adalah kerja lintas kota antar provinsi Dibanderol dengan harga yang terjangkau Yakni 5.000 rupiah untuk harga tiket umum dan 2.500 rupiah bagi para pelajar maupun santri Penumpang juga akan mendapatkan keistimewaan lain ketika menaiki bus transjatim Mulai dari jam layanan operasional pukul 5 pagi hingga 9 malam Headway jam sibuk selama 15 menit Headway jam non sibuk selama 20 hingga 30 menit Fasilitasnya yang nyaman Hingga integrasi pembayarannya menggunakan kartu multitrip Bersekolah ataupun dalam rangka berwisata Ini sudah terfasilitasi dengan adanya transjatim koridor 2 Teribuana Tunggadewi Yang tentu saja saya sebagai perwakilan dari masyarakat Kota Mojokerto dan pemerintah Kota Mojokerto Sangat berterima kasih Karena dengan adanya transjatim Teribuana Tunggadewi ini Pasti nanti kunjungan wisata ke Kota Mojokerto akan semakin meningkat Karena ada transportasi yang mudah, murah, namun aman dan nyaman Sehingga harapan kami ke depan Kota Mojokerto yang terus berbenah untuk menjadi Kota Pariwisata ini Bisa terfasilitasi aksesibilitasnya dengan adanya transportasi terjahim 2 Dan UMKM serta destinasi wisata lainnya ini bisa terjongkrak pendapatannya Sekaligus bisa menjadi pendukung dalam pendapatan asli daerah Kota Mojokerto Terima kasih